Tapi Paulusmu itu Pak, Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu perintah Paulusmu Pak. Makanya kamu sekarang itu makan babi, tidak bersunat. Kenapa? Yesus sudah jadi tumbal di tiang salib dengan cara terkutuk. Sekarang apa? Ganjarannya kalau kamu mengimani perkataan Paulus, surah-surah Paulus yang 14 itu, berarti kamu mengimani Tuhan yang terkutuk Pak. Karena itu perkataan Paulus di Galatia 3.13. Yesus menebus kalian, jadi tumbal Yesus untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat. Yang menurut Paulus itu kutuk. Sangat miris ini Paulus ini ya, yang rasulmu ini. Oke, baik. Nah itu kemarin ya, ini kan kita masuk ke kemarin ya Bunda ya. Bunda bilang bahwa Yesus itu ditumbalkan. Nah kalau Bunda mengatakan seperti itu, ya itu sangat salah besar ya Bunda. Itu ibaratkan gini Bunda. Bunda nggak terima misalkan gini, kalau ajaran kalian mengajarkan tentang apa namanya, sakit hati dan kepahitan itu kan sama seperti yang terserah Bunda. Sama seperti saya juga. Saya mengatakan seperti itu Bunda mengatakan saya ini tidak punya etika. Nah, sama seperti yang saya katakan ini, Bunda menyatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal. Nah, apakah Bunda itu bisa berpikir nggak? Kalau misalkan Bunda merasa diri saya mengatakan seperti itu masih manusia loh. Mengatakan, oh karena apa, karena perlakuan dari apa, saya mau menjelaskan begitu, kalian tidak mau, ibaratkan si berdua itu nggak mau mendengarkan ya, walaupun ada sedikit perkataan saya yang salah. Saya mengatakan sebegitu aja, kalian itu sudah merasa saya itu tidak punya etika atau segala macam. Nah, bagaimana kalau kalian menyebut bahwa Yesus itu adalah tumbal? Apakah kalian mempunyai etika dan mempunyai rasa hormat ya? Walaupun dikatakan, mempunyai rasa hormat terhadap ya, orang yang dikatakan ya, kalau kalian mau menyamanya makan terserah. Kalian mengatakan itu tumbal. Gitu loh. Itu apada rasa hormat? Ini masih kita sesama manusia aja, kalian begitu, begitu ininya, begitu, kayak rasanya kepahit. Sebentar, saya tanggapi terlalu panjang, ya terlalu panjang. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena begini ya, di dalam Bible Muta kita baca, coba baca di Ibrani. Coba baca di Ibrani. Ibrani 9.14. Ibrani 9.13 dulu. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka ditumbalkan, disucikan secara lahirnya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Coba kita lihat pengajaran pagan-pagan itu ya, yang menjadi persembahan, yang menjadi tumbal. Iya, korban persembahan tetapi kan setidaknya ya, kalau misalkan kalian berbicara tumbal ya, kalau kalian berbicara kepada binatang ya, mungkin kalian bisa bilang tumbal gitu loh. Tapi kalau kalian, katanya kalian itu mempunyai ras apa? Bagaimana, gini-gini, gini. Saya sekarang, saya minta, sekarang saya minta datamu ya, di dalam Bible Muta itu ya, janganlah kalian mempersembahkan anak-anak kalian itu untuk persembahan Dewa Molok, Dewa. Sekarang saya minta data di mana Tuhan menginginkan persembahan darah manusia. Di Bible Muta loh, di mana? Di mana Tuhan menginginkan kematian seorang manusia, yang dia minta darah manusia mana? Kalau kita baca Bible Muta ya, Musa diperintahkan, Harun diperintahkan, ya Musa diperintahkan darah hewan. Darah hewan loh, enggak pernah Tuhan meminta darah manusia. Karena itu pagan, penumbalan darah manusia itu ajaran pagan. Coba baca itu persembahan terdahulu-dahulu itu. Yang ada itu pagan. Yang ada, coba tunjukkan data di Bible Muta, di mana Tuhan meminta persembahan darah manusia. Selain yang diajarkan oleh Paulus ya, di Ibrani tadi sudah aku baca ya. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Ini pengajaran Paulus, Ibrani 9, 14. Paulus beranggapan bahwa Yesus itu mati mempersembahkan darahnya sendiri, darah. Padahal tidak ada Tuhan meminta darah manusia. Bahkan tai sapi pun bisa jadi penghapus dosa. Itu data-data yang kami baca di Bible Muta Ica. Kadang-kadang, makanya kami mohon maaf ya, kadang menyamakan bahwa itu tumbal karena darah manusia loh. Yang bisa dijadikan tumbal itu binatang. Ini kok manusia, makanya saya minta data di mana. Sebenarnya ada praktek itu. Cah, lu kan pernah baca buku kan, kalau memang orang zaman dulu, contoh nih, lagi kekeringan. Kayak di satu daerah lagi kekeringan, kena bencana. Mereka tumbal kan anak gadis yang masih perawan, anak kecil. Itu dewa-dewa mereka. Di persembahkan ke dewa laut. Iya. Itu tumbal memang kayak gitu kok? Pak Al, ini kan begini. Coba pantekan baik-baik. Tadi kan yang membuat diksi tumbal itu kan si bunda kan? Yang membuat diksi tumbal ini. Iya, pasti kan. Iya, berdasarkan itu kan. Tengah, 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 tengah. Tengah, terus selesai. Nah, tiba-tiba beliau bertanya di mana ayat dalam Alkitab yang Tuhan menyimpan nyawa manusia loh. Diri sendiri yang buat diksi. Masa menyimpan, menyimpan, meminta darah. Diri sendiri yang bertanya kan gini. Siapa yang bilang meminta nyawa, saya bilang persembahan. Membahan darah. Membuat diksi bahwa itu tumbal kan? Iya. Disini bunda. Nah, sekarang bunda bertanya. Aneh, bunda bertanya di mana ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan meminta darah atau nyawa manusia. Loh ini? Iya, karena yang biasa. Karena gini, gini, gini. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, saya kan dia bilang kenapa kita bilang tumbal lah. Yang ditumbalkan itu kan persembahan. Ya, seharusnya begini. Yesus ini menurut Paulus loh. Menurut Paulus yang saya... Seharusnya begini ya. Angkat ya. Saya angkatkan perkataan Paulus. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan tak bercacat. Saya lari ke Galatia 13. Perkataan Paulus pun ya. Kristus telah mempersembahkan. Kristus telah menebus kita. Sekarang kalau saya bicara, tolong dengar lah. Ya, kamu dengar dulu maksud saya. Supaya kamu jalan-jalan salah paham. Tadi bunda kita sudah dengar. Sekarang bunda yang dengar kita. Bentar saya. Sini supaya kau paham sedikit ya. Apa kata Paulus di Galatia 3.13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuk lah. Jadi Yesus itu terkutuk menjadi penebusan. Penebusan itu tumbal. Penebusan itu tumbal bahasa Indonesianya. Tumbal. Sekarang begini. Tapi yang saya pertanyakan. Ini kan keyakinanmu melalui perkataan Paulus. Bahwa Yesus darahnya sendiri yang jadikan persembahan. Sekarang saya minta. Di mana Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru meminta darah manusia. Kalau bukan pengajaran Paulus. Di mana? Tunjukkan itu datanya. Pertanyaan bunda ini aneh. Aneh. Kenapa aneh? Kan ini keyakinanmu. Bahwa Yesus lah. Darah Yesus lah yang menjadi. Darah Yesus lah yang menjadi. Penebusmu. Karena dia telah mencurahkan darahnya. Itu kan keyakinanmu. Darah Yesus. Di mana Tuhan minta darah manusia? Mana? Pengajaran di perjanjian baru ya. Ketika diperintahkan kepada Musa. Persembahkanlah hewan. 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 Lembu. Domba. Sekarang saya minta darah manusia mana dong. Jangan-jangan kok ini iman buta. Sesuai ajaran Paulus. Yang sudah terkontaminasi dengan ajaran pagan Roma sana, Roma Yunani. Silahkan. Kan sedari awal. Ica itu tidak pernah mengatakan. Halo. Assalamualaikum. Sedari awal. Halo. Kecuali Ica itu kumbal. Ada maki. Baru surahkan. Ada maki. Mengajukan pandatan. Pas depannya perumahan baru. Tidak. Maju ke sedikit. Sekitar 20 meter. 20 meter. Aldri ambil dulu. Grab. Abis. Sudah. Gue mau capek kalau diskusi orang seperti ini. Ini gini apa Pak Ustadz. Pak Ustadz Gemma. Saya sudah polo. Oh sorry. Noise ya. Sorry. Sorry. Mohon maaf. Sebentar. Malam. Kita jam 8 ya Pak Ustadz ya. Misalnya kalau diskusi sama orang kayak Bunda begini. Tidak. Tidak bisa berodikat. Tidak. Betul. Kan maksudnya gini. Ini kan cuman permainan kata Bang Heri. Kan tumbal itu kan tadi udah dikasih nampak. Arti secara KBBI kan. Tidak. Itu kan diksi yang dibuat oleh si Sapani si Bunda ini. Diksi yang dibuat. Iya. Kan Yesus penebus. Yesus tadi ditulis. Eh dibilang sama Ica. Orang Kristen kan percaya Yesus penebus. Kalau penebus itu kan artinya tumbal. Karena dia dikorbankan. Tidak. Dalam kekimanan kekristiannya tidak seperti itu Bang Akal. Pak Doktor. Gini gini. Ini kan kita bicara arti kan. Arti kata. Apa sih arti kata tumbal? Bang Heri tahu nggak? Mengacu pada ayat. Jangan ayat. Arti tumbal. Ini kan tumbal di Indonesia. Ini kan dipersembahan. Berbeda dokter. Yang anggap. Gini loh Bunda. Kalau kalian mengatakan. Apa namanya. Tumbal itu untuk manusia. Itu kalian benar-benar salah sekali. Karena apa? Saya sekarang saya minta data. Eh. Kalian dua orang ini minta data saya. Sok-sok pinter kalian. Mana datamu itu? Kalau Tuhan meminta darah manusia. Itu yang kau imani toh. Kau mengimani Yesus menjadi tumbal penebusan dosa-dosa. Mana datanya itu? Tuhan menginginkan itu. Kalau bukan ajaran Paulus. Tunjukkan datamu itu. Banyak bacot kau ini. Tunjukkan datamu itu. Tunjukkan datamu itu. Di mana Tuhan. Perjanjian baru maupun lama. Tuhan meminta persembahan. Darah manusia mana? Seperti yang kau imani kan? Darah Yesus tercurah. Untuk pengampunan dosa-dosamu. Mana itu? Kalau bukan pengajaran Paulus. Ada nih di Ibrani. Di Ibrani tadi sudah aku sampaikan kan? Apa yang disampaikan Paulus? Kristus telah membawa darahnya sendiri. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Bapak itu Ibrani 9.14 kau baca itu. Kalau bukan. Makanya aku bilang. Kalian pengikut Paulus. Mana kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa itu menengah ada tangan ke atas. Yesus tidak berdoa melipat tangannya ke dada. Yesus itu bersuci. Masuk baik suci. Kalian apa? Pakai sendal sepatu masuk gereja. Kalian mati pakai peti. Kalian mati pakai baju jas. Di kafani. Tidak di kafani kalian ya. Pakai baju jas. Patu pantopel. Mana dilakukan Yesus itu? Dari mana kau dapat semua itu? Kalau bukan dari Eropa. Bunda. Dasar kau. Bunda tadi bilang. Tidak bisa menunjukkan data. Tadi Bunda tadi bilang. Bahwa. Kita itu pengikut. Dibilang pengikut Paulus. Nah kalau misalkan kita balikin. Apakah Bunda ini pengikut Nabi Muhammad. Bukan pengikut Allah. Karena kalau misalkan data yang ada ya. Kalau kamu belum bisa ke Al-Quran. Saya minta data dulu Ica. Ica. Saya minta data dulu ya. Di mana kau ikuti. Ajaran apa yang Yesus kau ikuti. Yesus pernah mengajarkan kau nyanyi di gereja. Yesus pernah mengajarkan kau melipat tangan berdoa. Yesus itu menengadah. Kabur to kau. Sok pandai kau. Yesus mengajar itu cara berdoa. Ica. Cara berdoa Yesus itu. Menengadah ke atas. Kemudian sujud. Itu cara Yesus. Kapan kau bersujud Ica. Makanya Bunda. Biar Bunda pintar nih ya. Biar agak cerdas. Oh yang harus pintar dong. Bapirus aja kau tidak tahu. Makanya diajarin dulu Bunda. Bapirus kau tidak tahu. Bapirus aja kau. Oke. Oke. Saya belajar kau. Makanya saya bilang. Kemarin saya mau menjelaskan. Tetapi saya di mute terus. Di mute terus ya. Apanya alasan kau. Udahlah. Kalau kita bicara kodex ya Bunda. Bunda. Makanya Bunda. Makanya kalian ini. Ibarat. Kalau kita bicara kodex ya Bunda. Kita itu harus tahu sejarah utamanya Bunda ya. Kita harus tahu sejarah utamanya. Jangan bicara kodex. Ica. Istilah. Bapirus aja kok gak paham. Kalau kita mau bicara kodex. Sok-sok meles kok kayak BMO. Awal mulai dari kodex ini. Jangan sembarangan. Ini kodex dimana. Saya tahu apa yang mau si Ardiansa. Dia mau menyatakan. Sama seperti Unirifah. Dia mau menyatakan bahwa. Apakah di ayat-ayat berikutnya itu kalian percaya. Bahwa itu benar-benar. Dari papirus di abad pertama. Itu. Tetapi kita harus lihat dulu. Pengucapanmu masalah papirus aja kok gak paham. Bagaimana kok tak isinya. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Bahasa sedikit. Sedikit kata. Salah kalian itu sudah. Modal itu cuma modal cantik. Gak ada isinya kau. Aduh Bunda. Bunda itu modal apa saya tanya. Ya kenapa kau itu orang Kristen. Sementara papirus aja kok gak paham. Apa kau mengajari alkitab. Coba dulu pahami dulu bunda. Bunda aja ya. Bunda aja gak tahu tentang Al-Quran. Harusnya kau malu Ica. Pak malu kok Ica. Harusnya kau paham itu. Apa itu naskah-naskah. Naskah-naskah. Naskah pakai baju bunda. Ngapain malu pakai baju Ica kok. Kodeks ini tikus. Kau aja gak paham. Ditanya semalam. Harusnya kau malu. Harusnya gini ya. Harusnya gini. Ica. Ica begini. Harusnya ini sebelum kau maju ke medan tempur. Maju ke medan tempur. Persiapkan dulu senjatamu. Persiapkan senjatamu. Kuasai dulu Bible mula. Bagaimana saya bisa. Hadimah. Langsung kau bilang mau berak. Aduh. Apa itu ajaranmu itu kau. Orang diskusi kau bilang mau berak. Ajarannya itu si Paulus toh. Mereka mencari keributan. Karena saya tidak suka dengan keributan. Udahlah. Udahlah saya minta data. Udahlah. Udahlah biarlah berlalu itu. Saya minta data. Kita harus tahu. Awal dari mulanya. Awal dari mulanya. Saya minta data. Aduh. Jadi jangan kita bicara kode. Pertengahan abad keempat. Tetapi kita tidak tahu. Awal mulanya. Dari mana kode. Gimana kau bicara kode. Eh dengar dulu ya. Gimana kau mau bicara kode. Istilah papirus saja. Kau bilang papirus. Kan kau ini gimana ini. Udahlah. Jangan kita ke situ. Saya minta data. Dimana Tuhan di perjanjian lama. Maupun perjanjian baru. Meminta korban penebusan manusia. Darah manusia sementara. Kalau saya baca ya. Janganlah kalian. Allah sangat membenci orang yang mempersembahkan anaknya. Allah sangat membenci. Tuhan sangat membenci persembahan manusia. Sementara kalian mengimani penumbalan atau pembunuhan Yesus ini sebagai karya keselamatan. Ingat. Apa kata Yesus ketika seorang murid bertanya kepadanya. Tuhan. 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 Karena kurios. Tuhan. Apa yang harus aku lakukan. Tuhan yang baik. Apa yang harus aku lakukan. Supaya aku memperoleh kerajaan di surga. Apa dia bilang Yesus. Jangan kau sebut aku baik. Hanya satu yang baik itu Allah di surga. Yesus melarang muridnya mengatakan dia baik. Hanya satu yang baik itu Bapak di surga. Kalau kau ingin selamat pertama lakukan. Jangan membunuh. Ini perkataan Yesus Icah ya. Raja. Jangan membunuh. Tapi parahnya yang kalian imani sebagai pokok landasan keimanan kalian adalah pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Pembunuhan penumbalan penghinaan manusia yang tidak bersalah. Manusia suci seperti yang kalian bilang. Tapi kalian mengimani pembunuhan ini adalah konsep utama keselamatan kalian. Padahal apa kata Yesus. Icah dengar dulu. Kata Yesus kepada muridnya. Jangan membunuh. Tentunya ya. Pembunuhan ini tidak diterima oleh Yesus. Dilarang. Tapi kalian mengimani. Ada karya penyelamatan. Kan lucu kalian ini. Ya. Pertama jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan menginginkan harta orang. Hormat kepada orang tuamu. Kenapa kau melanggar ini. Pembunuhan kok imani sebagai karya keselamatan. Yang melanggar pembunuhan siapa? Saya tanya. Ya kamu kan mengimani. Yesus dihina, disiksa, disalib, ditempeling, diludaikau. Tepu tangan di gereja. Nyanyi-nyanyi bergembira. Kan lucu kalian. Parisi, Saduki, dan orang Yahudi. Yang mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh. Berarti pembunuhan ini bukan nubuatan. Itu bukan pembunuhan. Pembunuhan terhadap Yesus bukan nubuatan. Itu bukan pembunuhan. Berarti kau menganggap yang membunuh Yesus ini salah. Yang mengatakan pembunuhan itu salah. Siapa? Orang farisi. Berarti benar toh. Artinya kamu merestui pembunuhan ini kan. Kamu menerima kan. Karena kamu kan tepuk-tepuk tangan di gereja. Nyanyi-nyanyi. Karena adanya penyaliban ini kan. Kamu mensyukuri toh. Mengatakan ini karya keselamatan buat kalian toh. Kamu akan mensyukuri itu pembunuhan ini kan. Kamu tidak mengerti Alkitab tapi. Lah gimana? Tepatnya kita baca di Bibelmu kok. Sekarang gini. Gimana? Ya. Kalau Bunda mau berbicara ya. Bicara tentang pembunuhan atau keselamatan. Kalau Bunda tidak mengerti. Mendingan Bunda itu. Jangan udah kita itu udah gak ada. Udah modal congor. Udah modal ini. Begini Ica. Begini Ica. Kalau ada akalmu. Akalmu masih berfungsi secara normal begini. Tuhan itu maha kuasa. Dengar. Sini saya kasih tau dulu. Supaya kau dikecerdas deh. Tuhan itu maha kuasa. Dengar ya Ica ya. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Biar dulu saya baru kau jawab sebentar. Tuhan itu maha kuasa. Dia pencipta segalanya. Dia pembuat undang-undang larangan pahala dan dosa. Yang menciptakan surga mereka tentu Allah atau Tuhan. Terus. Kenapa dia yang harus mati konyol. Disiksa terkutuk di tiang salib. Untuk memasukkan kalian ke surganya. Dia pemiliknya loh. Misalnya nih. Pakai otak ya. Sebentar. Sebentar. Bentuk. Misalnya saya punya rumah. Rumah saya ini. Saya yang punya rumah. Pemilik rumah saya. Anda mau masuk ke rumah saya. Kan saya tinggal lihat. Kan saya tinggal lihat. Siapa Anda. Saya lihat catatan-catatan Anda. Jangan sampai Anda ini penjahat. Saya lihat. Biodata Anda. Sipi Anda apa. Terus. Saya kan punya hak. Bisa meloloskan Anda. Silahkan kau masuk ke rumahku. Kamu lolos masuk ke rumahku. Begitu pula Allah. Dia pemilik surga ya. Dia tinggal lihat amal perbuatanmu. Kalau kamu itu bersih dari dosa. Boleh melenggang masuk surganya. Enggak mesti dia. Yang turun ke bumi mati konyol. Dihinakan. Diludai. Ditempeling. Disalib. Dipaku. Ditelanjangi. Dilucuti pakaiannya. Itu kan ajaran bullshit bagi saya ya. Ini orang Islam ya. Lucu. Kenapa? Kenapa? Karena dia pemilik. Kalau dia seperti itu berarti Tuhanmu tidak kuasa. Tuhanmu tidak kuasa. Karena dia yang harus mati untuk menyelamatkan kamu. Faktanya misalnya ya. Ini kalau kita baca data di Bibelmu. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengharuniakan anaknya. Terus anaknya ini harus mati konyol. Dibunuh. Saya harus membunuh anak saya. Supaya kamu masuk ke rumah saya. Secara akal ini tertolak. Orang gila yang membunuh anaknya. Supaya kamu masuk ke rumahnya. Orang gila. Tuhan ini maha kuasa loh. Ngapain pula dia harus membunuh ini. Anak yang dikasihinya ini Yesus ya. Sebentar dulu kau Raja Begala. Raja Begala. Raja Begala. Raja segala. Ica dulu. Ibu-ibu ini. Nggak sanggup kita. Silahkan Ica. Kenapa Tuhanmu yang harus mati. Padahal dia pemilik surga. Pencipta surga. Silahkan. Bunda bilang siapa yang bisa. Siapa. Apa siapa yang bisa. Kenapa kecil sekali suaranya Ica ya. Cak. Kau tidak pakai headset. Saya mau tanya sama. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Bunda gak? Ya iyalah. Bisa. Di mana ayatnya Bunda. Nanti di hari. Di hari akhir. Sebentar. Di hari akhir itu. Kan kamu bertanya. Kamu bertanya. Di hari. Di mana ayatnya. Ada hadisnya itu. Di hari akhir nanti. Allah itu. Rasulullah itu memberi syafaat. Saya minta Al-Quran. Di mana ayatnya. Bahwa Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya. Nabi Muhammad. Gini ya. Kalau saya baca ya. Iya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Wama arsalna ka'illah rahmatallil alamin. Ayatnya di Allah. Ini saya kasih lihat. Oke. Saya kasih lihat ya. Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan umatnya. Coba. Saya minta tolong Bunda. Hadis ada. Hadisnya itu juga. Hadis itu berkata. Bukan. Itu bukan berkata apa. Sumber primer orang Islam itu. Sumber utama. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar. Sumber primer orang Islam itu. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu sumber primer kami ya. Itu dua itu. Karena ada di dalam Al-Quran. Gimana kau bisa tahu penjelasan saya. Karena kau cerewet. Aduh dengar. Di dalam. Aduh ini orang. Kan kau minta jawaban. Kopla. Dengar dulu jawabanku. Di dalam Al-Quran. Ini yang saya mau jelaskan. Dasar. Uh. Cerewet banget. Pantas mulutmu lebar ya. Mulutmu lebar ternyata. Karena kau cerewet. Dengar dulu. Ini dengar. Di dalam Al-Quran bunyinya gini ya. Ta atila wa ati ullah wa ati ullah wa ati ullah wa alamin. Ati ullah wa ati u Rasul. Eh. Di dalam Al-Quran itu. Di mana bunyinya saya buka bunyinya. Saya buka bunyinya. Ya Allah yang. Eh. Dengar dulu. Nanti saya kikau loh. Saya moderator. Di dalam Al-Quran tertulis. Ati ullah wa ati ullah wa ati ullah suul. Ati ullah wa ati ullah wa ati u Rasul. Tak ati ullah dan Rasulnya. Dan Rasulnya. Dan Rasulnya. Ya. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan Rasul kami. Itu yang kami imani dalam hadisnya. Ya. Jadi perkataan Rasulullah itu hadis. Nah. Kita ke hadisnya. Pada hari akhir nanti. Allah akan memberi syafaat kepada umatnya. Bisa dia menyelamatkan ketika hambanya. umatnya di dalam neraka selamatkan masukkan ke surga ada hadisnya itu taatilah Allah dan taatilah Rasulnya itu singkatnya gantian ya bunda gantian ya bunda kau tadi tidak ada kau jawab satu pun pertanyaanku gak ada kau jawab kau jawab dulu dong kau jawab dulu dong tidak ada data di bibelmu Tuhan meminta persembahan darah manusia aku dulu itu, aku dulu aku dulu, aku baru saya pindah kalau kau tidak aku bahwa tidak ada data itu, baru saya pindah aku dulu dong kamu pinter, ayo aku dulu bunda tadi bilang kalian itu mengikuti Rasul Paulus aduh, kau plak saya minta aku dulu bahwa Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada meminta darah manusia itu dulu, itu dulu, itu dulu jangan, jangan kemana-mana jangan dulu kau kemana-mana aku dulu itu Tuhanmu minta darah manusia aku dulu bahwa itu tidak ada itu ajaran Paulus aku dulu aku dulu dong aku dulu aku dulu aku dulu aku dulu itu bahwa Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada meminta darah manusia silahkan aku dulu aku dulu kalau kau sudah akui kecuali kau bisa kasih tunjuk data ya kalau ada data oke kalau tidak ada data aku dulu bahwa Tuhan memang tidak pernah meminta tumbal atau persembahan darah manusia silahkan Ica yang cantik silahkan ya Ica kalau Ica terus begini ini ya teman-teman dibawa kalau ada yang bisa Rukiah boleh ya DM saya sekarang gini tadi tadi pun ga ini bicara Ica bisa santun ga untuk orang medan kayak gini Ica iya saya orang medan juga jadi mana ehe yang tantrum aku dulu dong harus harus ini dong sportif aku dulu memang itu bukan perintah Tuhan itu perintah Paulus ayo itu ajaran Paulus ayo dong aku dulu baru kita baru kau bertanya lagi saya sudah jawab saya tadi tadi pertanyaan saya tidak satu pun kau jawab ayolah jangan kantrum ya yang ke anak-anak ya yang udah tua yang udah tua jadi gak usah ke anak-anak ya kan kok yang ke anak-anak ketemu kau mau berat orang diskusi dia bilang mau berat diskusi dia bilang mau berat halo semangat pagi bunda boleh saya jawab pagi rasmi pagi sebentar rasmi yang cantik biar dulu mbak Ica nya mbak Ica lebih cantik ya jadi dia didahulukan sebentar ya silahkan Ica oke bunda ya terima kasih bunda yang baik hati yang penuh dengan dengan apa namanya dengan ke ya kebaikan lah dibilang oke bingung dia mau muji iya mau muji bingung gua tau aja lu dokter akal tapi gak papalah dokter akal wakalah bener ya silahkan jawab Ica yang cantik walaupun matanya gak bola sedikit lah silahkan makanya dibilang orang aku kebanyakan kayak orang india bunda maklum lah ya bunda ya oke baik nah kalian bilang enggak tuh enggak kayak india siapa bilang enggak india terserah bunda lah jadi kayak apa kayak terserah yang penting saya disini bicara ya bunda ya oke terima kasih bunda yang baik hati baik tadi bunda berstatement bahwa kalian itu mengikuti ajaran Paulus mengatakan bahwa ada disitu penumbalan nah saya katakan sekali lagi ya kalau kalian kalau kalian mengatakan bahwa kita mengikuti ajaran Paulus itu salah besar Rasul Paulus mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya mana oke mana diikuti mana yang diikuti tunjukkan data dong jangan cuma bacot tunjukkan mana yang diikuti Paulus ajaran Yesus mana ya kan harus ada pembuktian kalau saya kalau di dalam kalau kau tanya saya dimana itu kenapa kau sebut Allah itu Tuhan saya kasih data sekarang saya minta dimana Paulus mengikuti ajaran Yesus itu makanya saya katakan data bunda yang saya kasih data siapa pula itu gini loh ya saya kasih tahu lagi ya kalian mengatakan bahwa kita itu mengikuti Rasul Paulus sedangkan ya Rasul Paulus itu mengikuti Tuhan Yesus mana oke dengar Tuhan Yesus apa buktinya dari omonganmu itu dong ayo apa yang Paulus ikuti dari Yesus Yesus sunat eh dengar Yesus sunat apa kata Paulus kalau kau menyunatkan dirimu maka Yesus tidak berguna bagimu mana 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 Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus mana Tuhan itu Yesus dia Tuhan kok kok ini ditipu-tipu lain kau ditipu-tipu Paulus tunjukkan jangan kau alasan tidak tahu lagi tidak tahu lagi pura-pura bingung ayo tunjukkan mana datanya diam dulu sabar ya lanjut kasih kasih data kasih data jangan jangan khutbah kasih data yang saya tanya itu yang kau jawab bicara data ya kan kita bicara data disini satu-satu orang minta data dia apa dia jawab dia kemana-mana bunda makan dulu yuk ini adikkan dabu-dabu ini saya minta data kau bilang Paulus itu mengikuti apa yang dilakukan Yesus apa yang dilakukan Paulus dilakukan Yesus apa coba pengajarannya coba kita urut ya kita bandingkan ya ajaran Yesus sama ajaran Paulus satu saya tanya dulu ajaran eh dengar dulu kau ini gak ada ilmu ternyata ya cuma cuma muka kamu aja yang cantik pertama ajaran Paulus eh dengar dulu ajaran Yesus kamu diam dulu saya kasih tau kau ajaran Yesus ya ajaran Yesus pertama ajaran Yesus mengatakan dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita mute dulu host host ini kok kayak host ini kayak apa ya lagi makan mute dulu dong si Ica ini mohon maaf host oke nah dengar ih dia buka lagi percuma bunda capi aku ngimit dia percuma air eh Ica dengar ya Ica-Ica sebentar ya kita main-main lembut dulu nih kita di ayo-ayo Ica-Ica sebentar kamu diam dulu saya saya tunjukkan saya tunjukkan ajaran Yesus dengan Paulus baru sebentar kau tanggapi ya pertama ajaran Yesus ya saya sampaikan ajaran Yesus apa kata Yesus di Matius karena kau tidak menunjukkan data kau tidak menunjukkan apa ajaran Yesus yang dilakukan oleh Paulus ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus apa gak ada nah saya tunjukkan perbedaannya ya apakah Yesus di Matius dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa Tuhan Allah tidak terpisah ya satu hakikat satu identitas satu pribadi Tuhan Allah Tuhan itu Esa apa kata Paulus hanya satu Allah di surga itu Bapak dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus berarti dia pisah ada Allah ada Tuhan perbedaannya itu ya pahami itu ya satu Tuhan satu Allah di surga itu Bapak satu Tuhan yaitu Kristus beda dengan ajaran Yesus tadi bahwa Tuhan Allah dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa artinya Tuhan itu Allah seperti pula kalau kita ke pengajaran para nabi-nabi terdahulu ya coba kita di ulangan di ulangan ini Ica saya kasih tau sedikit ya engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan la Allah Tuhan la Allah Tuhan la Allah tidak ada yang lain kecuali dia tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah itu pengajaran di para nabi di kitab Torah Musa ya di ulangan 435 Tuhan la Allah seperti halnya pengajaran Yesus tadi dengar oleh orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan Allah tapi pengajaran Paulus antara Allah dengan Tuhan dia pisah Allah itu Bapak Tuhan itu Yesus ini pengajaran Paulus yang menyesatkan kamu kemudian apa kata Paulus apa kata Yesus aku datang bukan untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi sebelum langit dan bumi runtuh satu titik atau satu yota pun dari hukum Taurat tidak akan hilang itu kata Yesus di Matius 5 17 kemudian apa kata Paulus si Paulus ini di Epesus dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya juga pertentangannya dia paham gak sih kamu paham gak sih nenek pewet kamu paham gak sih katanya siang esmosi oten kapir esmosi laknatullah aku tanya kenapa kau nah disini eh cemilannya maju emosi ditunjukkan kebenaran dia emosi saya saya ini saya niat saya baik supaya kamu itu jangan digarami di neraka niat saya baik nanti nanti pada hari akhir Yesus berkata nyala kau daripadaku kau akan diusir makanya kita ini menyampaikan kebenaran ya jadi gitu ya ajaran Yesus dengan Paulus itu tidak beriring icak saling bertentangan makanya Paulus berkata aku untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel itu kata Paulus di kitab para rasul di ya di kisah para rasul perkataan Petrus dia untuk orang bersunat bagi bangsa Israel jadi kalian itu pengikut Paulus sekarang tunjukkan mana ajaran Paulus yang dilakukan oleh Yesus ajaran Yesus dilakukan oleh Paulus mana ya kalian kan nyanyi-nyanyi di gereja berdoa melipat tangan mati dipakai jas di make up di make up kalau perempuan kan di make up terus pakai gaun-gaun yang cantik-cantik gitu loh sekarang mana silahkan bunda tadi mengatakan kita mengikuti ajaran Paulus tapi bunda ini gak mikir sebenarnya dia itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad bukan ajaran Allah gitu kok Nabi Muhammad kemana-mana dia ini betul-betul otakmu ini tidak nyampe ya kalau gak nyampe bener gak kalau kalian mengatakan tentang kita bahas itu si Paulus dengan Paulus nah kenapa saya itu salah mengatakan bahwa kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad siangnya tidak bisa jawab oten satu pun pertanyaan saya oten oten sem gak ada dia jawab biar satu gak ada dia jawab biar satu saya tanya kenapa saya bicara di mute terus ya karena kau cerewet menjawab nah itu menjawab itu gantian icak dulu orang-orang jelek jangan dulu orang cantik dulu ini saya layan orang cantik kau jelek gak usah dulu diam dulu icak sekarang saya tanya dimana ajaran Paulus yang sesuai dengan ajaran Yesus kata Paulus tidak semuanya makanan apa ya semuanya itu halal tidak ada yang haram semua ciptaan Tuhan baik tidak ada yang haram sementara Yesus sementara pengajaran para nabi babi haram tikus dan babi makanan para dewa boleh saya jawab ya bunda boleh saya jawab aduh kenapa ini kumur-kumur di bawah sem bunda silahkan siapa apa yang diikuti oleh Rasul Paulus ajaran Tuhan Yesus jangan membunuh itu dia ikuti nah disitu dia disitu dia tahu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus oleh Tuhan Yesus itu benar adanya jangan membunuh dan mengikuti di perjanjian lama jangan membunuh makanya dia berhenti untuk membunuh ya nah kalau bunda mengatakan tadi ya kita mengikuti ajaran Paulus sama dengan seperti kalian kalian itu mengikuti ajaran nabi Muhammad bukan ajaran Allah apa yang kalian ikuti ajaran Allah jangan berjinah katanya kalian menikah 1,2,3,4 jangan membunuh kalian mengikuti apa kata woy kampret berjinah itu bukan kalau menikah itu tidak berjinah dasar kuculu kau ini otakmu sekarang saya bilang sama anda bunda kalau menikah itu tidak berjinah yang berjinah itu tidak ada ikatan nikah itu berjinah tetapi dasar otaknya betul-betul otaknya tidak nyambung terlalu banyak makan lemak babi kita untuk pasang bukan dua pasang wanita 1,2,3,4 untuk satu wanita kalau kalian mengatakan menikah kalau kau ngomong begitu kalau kau ngomong begitu ajari dulu yakub 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 itu eh tuhanmu sebentar sebentar bang tuhanmu itu hasil dari poligami tuhanmu hasil dari poligami yakub itu yang bakal keturunannya Yehuda ya anaknya itu Yehuda itu itu bakal keturunannya ke siapa ya Yesus dia berpoligami dua istrinya bersaudara ya Rebecca dan Bilha itu bersaudara kemudian ada babunya pembantunya dengar dulu sini saya kasih tau di otakmu ya supaya otakmu itu tidak asal ngomong sini saya kasih tau ya yakub atau Israel yang bakal jadi keturunannya Yesus dengar yakub empat istrinya dua bersaudara Rebecca dan Bilha bersaudara ada babunya pembantunya dua jadi ini bersaudara ini diambil oleh Israel atau Yaakub mohon maaf ya ini nabi kita juga tapi ini cerita di Bibel ya sebentar kau diam dulu aduh ini kau jelek lagi tidak berilmu diam dulu ya ini orang cantik kau diam dulu eh miut dulu nih atau tiga aja di si kampret ini Ica kau jangan terlalu benci dengan berpoligami Tuhan itu hasil poligami astagfirullahaladzim kalau misalkan saya benci saya tidak akan mau berteman sama teman-teman muslim ya nah disini jadi saya kasih tau ya saya kasih tau ya teman-teman Kristen Tuhanmu itu hasil dari berpoligami Tuhanmu itu hasil dari poligami empat istrinya itu Yaakub dua bersaudara Rebecca dan Bilha itu bersaudara kandung kemudian punya pembantu ini dua orang lagi diambil semua jadi istri jadi empat istrinya Yaakub ini dua bersaudara duanya berpembantu diambil ini yang menurun itu kepada dua belas suku Israel itu begini 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 bunda 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 jadi begini sebentar saya meminta Alkitab Tunggu dulu Alkitab kejadian sampai Wahyu menceritakan keteledoran Daud dan Salomo Alkitab kejadian sampai Wahyu menceritakan keteledoran Daud dan Salomo yang tidak patut dicontohi sedangkan Alkitab juga menceritakan hikmat Daud dan Salomo yang patut dicontohi ya jadi Alkitab tidak pernah memerintah poligami hanya saja menceritakan poligami jadi lagi ikut ngomong ya sebentar bunda ini lagi ikut ngomong padahal saya diam mau biarin perempuan sama perempuan saya kasih tau di Alkitab Anda Tuhan saya ngomong nantian silahkan oke dikatakan dikitab Anda itu ada keteledoran Tuhan Anda Tuhan Anda itu menyesal kejadian 6 nomor 6 Tuhan layak tidak menyesal pakai otak disini ngobrol pakai kalau apa patutnya mencerocos dulu tapi itu perintah itu perintah 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 nomor 6 Tuhan Anda menyesal jangan beristri tidak boleh lebih dari satu moralnya tertinggi moralnya tertinggi ya beristri tidak boleh lebih dari satu jadi jadi harus bedakan bener harus bisa bedakan kalau ngomong juga kalau jangan nyomot nyomot ayat kalau 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 jangan nyomot ayat satu yang menyesal coba kejadian nomor 6 itu layak kejadian satu ayat kayak gitu gak usah dibiasain kayak gitu kalau kalian lebih ngerti Kristen kalian masuk Kristen sekarang menyesal di dalam dunia di dalam dunia ini kita 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 revisi kejadian sampai wahyu surga suci kita berhisi maha kudus kok kita muncul kita paling sempurna kita kita pada pelangi boleh kawin satu jenis di Singapura katanya kita paling sempurna direvisi ngomong-ngomong saya tanya begini kalau misalkan Al-Quran itu sepulna pertanyaan saya simpel aja pertanyaan saya simpel aja begini kalau misalkan Al-Quran sempurna kenapa Alkitab mengajarkan sorga suci setitik dosa tidak bisa melampaui sorga DPA dimana kita selesaikan dengan hukuman pelanggar pelanggar hukum harus dihubungi saya mau tanya saya bertanya dulu tunggu dulu Alkitab kejadian sampai Wahyu mengajarkan dosa harus diselesaikan dengan penghukuman ya dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal ya jadi itu fiqh masuk akal nah sekarang saya sorga suci setitik dosa tidak bisa melampaui sorga nah sekarang saya tanya kok kitab abad ke-7 dibilang menyempurnakan Alkitab itu jadi menyempurnakan lalu bunyinya begini sorga suci pesta 72 bidadari kan begitu nah dosa dan pelanggaran yang harus diselesaikan dengan penghukuman datanglah kitab abad ke-7 ini berkata bahwa dia akan menyempurnakanlah kok bisa kok bisa dosa diselesaikan dengan sama cuman jelasin manusia cantik-cantik gimana Tuhan itu enggak yang lebih hebat saya butuh jawab-jawab dong gitu jawab-jawab manusia yang makhluknya Tuhan enggak bisa bunyinya berbeda gitu izin moderator host aku ke band lagi ya Allah ya Rabbi oke kalau gitu saya eh pamit ya cuman pertanyaan saya tidak dijawab jangan kabur eh jangan kabur saya kasih tau eh yang yang kau angkat eh jangan-jangan kabur dulu yang kau angkat tadi yang keren itu enggak udah benar-benar yang keren itu dia bilang dosanya itu ditebus oleh orang lain itu lebih masuk akal menurut dia orang lain yang kau angkat tadi itu Daud yang kau angkat tadi Daud udah ser kabur oke Mbak Ica ya duh dua akunku sehari pagi masih pagi-pagi dua akunku ini tumbang tapi akunku lebih 10 loh sabar ya jadi begini Ica tadi dari tadi pertanyaan enggak ada kau jawab ya maaf ya cantik ya apa yang kau jawab itu katanya Bunda kan enggak ada kau jawab kita mengikuti Rasul Paulus apa ya di asal jawab itu juga jawab Bunda tentang ajaran Tuhan asal jawab juga terlalu begitu ya Oten Oten Oh ya kalau kalian mengatakan itu kan kalian mengatakan nih bahwa kita tuh mengikuti Rasul Paulus nah sekarang saya balikin kalau kalian kalau kalau saya katakan kalau kalian mengikuti ajaran Nabi Muhammad bagaimana benar kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu betul tetapi kalian itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad gitu loh makanya Nabi Muhammad menyembah kepada Allah kalau kamu mengikuti Paulus menyembah Yesus kan gitu oke makanya saya katakan sama sama kalian ya di situ tidak ada ya orang Kristen itu menyembah menyembah apa namanya Rasul enggak salah kamu salah besar ya jadi Yesus tapi mengikuti Paulus menyembah Yesus betul enggak Yesus adalah firman Allah itu memang benar makanya kita menyembah Yesus ya di disitu dikata bahwa dia Tuhan Yesus ya tetapi oke mungkin dokter akal ini enggak paham kamu enggak paham makanya kamu itu beranggapan beranggapan bahwa menyembah Yesus berarti menyembah manusia itu yang sering kalian pada lu ngomong banyak lebar ini nih eh dengerin dengerin gue ngomong lu baca satu Yohannes 2 nomor satu enggak 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 gue kasih ayat doang sama lu satu Yohannes 2 nomor satu lu baca yang ngecang-ngecang disitu apakah Yesus itu firman atau dia manusia baca-baca baca dulu dibaca dulu bandel banget sih enggak enggak lu itu bertiga tuh sama satu Yohannes 2 nomor satu gue minta dulu baca doang ayat itu katanya Yesus itu firman coba lu baca dulu satu Yohannes 2 nomor satu coba saya kasih data dulu Ica ya di dalam surah Al-Azab ya di dalam surah Al-Azab itu dua satu tertulis begini ya Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim lakadakkanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatun uswatun hasanatun limangkana yarjullaha wal yaumal akhir wajakarallahu kathira ya sungguh telah ada pada diri rasulullah itu rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu yaitu bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah jadi pada diri rasulullah itu ada suri teladan ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran jadi kalau kita mengikuti segala apa yang dilakukan rasulullah itu suri teladan bagi kami kenapa sekarang apa yang kau lakukan yang dilakukan Yesus coba tunjukkan satu saja apa yang dilakukan Yesus yang kamu lakukan ternyata ajaranmu itu ya ajaran Paulus lah yang kau lakukan ternyata ajaran Yesus kau tinggalkan baca Lukas 612 coba saya kasih data dulu kamu kau enggak tahu isi bibelmu saya ajarin kau data di bibelmu coba buka Lukas Lukas 612 ayolah ini saya ajarin kamu icak cantik Lukas supaya kau jangan tersesat masa kau masuk di neraka kekal loh Bunda ini coba buka ini nih nih buka dengerin dulu dengerin dulu bunda gak usah lah ini gini kita kasih data kau tentang Al-Quran daripada tentang Alkitab ah bibelmu aja kau enggak paham mau diajari Al-Quran ah bibelmu aja kau enggak paham jangan kau harus kau harus selesaikan dulu bibelmu eh kalau kau sudah paham bibelmu baru kau belajar Al-Quran sekarang ini baca ini baca ini dulu baca ini ya nih pada waktu itu eh 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 baca dulu ini cak baca dulu ini pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit eh ini kau diajari kan kau tidak paham bibelmu kalau kau belajar Al-Quran enggak masuk di otakmu enggak bisa kau umat terjemahan nih pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Yesus berdoa kepada Allah coba kau baca ini kau di gerejamu melipat tanganmu di dadamu berdoa kepada Yesus Yesus berdoa kepada Allah bagaimana nih otakmu ini enggak nyambung kan boleh enggak eh coba kau baca ini enggak boleh saya ingin enggak saya jelaskan jangan dipotong lagi ya enggak ini tanggapi dulu banyak yang kutunjukkan data kuberikan data kau tidak pernah jawab lari-lari kau saya tanya dulu ini saya tanya dulu saya tanya dulu Ica Ica dengar aduh saya tanya dulu kok Ica Ica yang cantik dengar dulu ini aku 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 cantik kamu enggak usah terlalu panir disini ya disini kamu dengar dengar dulu ini jawab ini kenapa Yesus berdoa kepada Allah jawab jawab kita pikirkan guna eh dia ternyata mau tidak mau melihat bibelnya mana mau belajar Al-Quran kalau bibel aja kok tidak mau terima eh baca ini baca ini baca dulu ini jelaskan dulu ini kenapa ya Allah ya Rabbi jawab dulu ini kenapa Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jawab dulu ini ini informasi aku yang kembali Masya Allah sama Bang Andi nih salam 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 hormat dari saya ya kepada guru kami kepada Bang Sumba salam hormat nah ini coba kau tengok Ica ya disini Tuhanmu disini berdoa Ica berdoa Tuhanmu kepada Allah pada waktu jangan lari jangan kau lari kau ini kerjamu lari-lari kau bahas dulu ini yang kau tunjukkan data ini kenapa Yesus berdoa kepada Allah ya jawab dulu lah ayo jawab silahkan wah bocah kau aja bilang kau itu kuclu orang diskusi kau bilang kau mau berak itu ahlak-mahlak kotor jawab ini jawab ini jawab eh jangan framing lah jawab lah ini jawab ini saya ingin lihat sejauh mana akalmu berfungsi saya ingin tahu apakah akalmu masih normal lapor sudah miring ini coba kau jawab dulu ini jangan-jangan otakmu sudah miring eh jawab dulu ini jawab jangan-jangan silahkan mamak-mamak minta permen mamak-mamak minta permen si aku apa yang kalian ini aku sambung mana enggak jawab kau dari tadi cantik enggak ada kau jawab dari tadi enggak ada jawab ini dulu oke oke baik jadi kalau misalkan saya jawab jangan di mute jangan di ini dulu ya jangan disangka dulu ya karena kalau misalkan kita hanya jawab ini itu enggak bisa ya kita bicara sesuai ayat pada waktu itu pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit air minum dulu dimute-mute melulu ah males ah capek saya orang mau jawab mau ini dimute mau jawab kok macam cewek gitu ngeraju iya kan aku cewek guys dahlah-dahlah mana-mana data-data datang keman-keman udah ah males gue guys orang mau bicara dimute orang mau jawab udah-udah capek gue yaudah dokter akal udah pulang dah ya yaudah capek gue kabur kasian jadi gitu ya kalau udah-udah udah-udah